Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat kepada para Dewan Juri UM-Meterobot Talent Dan seluruh panitia penyelenggara Serta kata kakak dan adik-adik yang berbahagia Marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena pada hari ini kita masih dapat kesempatan untuk bertemu Dan menjalankan aktivitas dengan baik Dengan nikmat sehat Serta menjalankan aktivitas dengan lancar tanpa suatu halangan apapun Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah bidang tol yang berjudul Mencari dan menjadi pemimpin Hadirin yang berbahagia Para pemilih yang cerdas Datang menunjukkan golput masih mempengaruhi pemimpin tahun ini Masih banyaknya orang memilih untuk golput Karena golput disebut sebagai ketidakpedulian Atau ketidakmampuan seseorang Untuk mempengaruhi proses politik Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakpercayaan Seseorang terhadap calon-calon yang ditawarkan Atau pesan Bahwa suara tidak berpengaruh banyak pada hasil akhir pemilihan Hadirin yang berbahagia Menurut saya golput tidak dapat dibentuk sebagai bagian dari partisipasi politik Karena tidak menghasilkan suatu suara yang mengaruhi proses politik yang akan diambil Banyak sekali warga pemilih Tidak memilih ataupun golput Golput ini juga dikarenakan Kemungkinan karena lokasi TPS yang jauh Atau kondisi kesehatan warga Yang tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi TPS tersebut Selain itu ada juga alasan warga Yang memilih tidak membutuhkan pemimpin Karena mereka merasa tidak diharuskannya pemilihan itu ada Maka dari itu kita tidak boleh harus terus menerus memilih golput Karena itu tidak akan berguna Semoga kita bukan termasuk warga negara yang demikian Hadirin yang berbahagia Sekarang kita akan bicarakan hal yang sangat hangat dibicarakan Dan senantiasa menjadi pemikiran saya Saya akan menyampaikan beberapa hal Atau bagaimana mencari dan menjadi pemimpin yang ideal Yang pertama itu pemimpin yang punya logika Tetapi belum tentu ia mempunyai hati Dan belum tentu ia mempunyai keberanian Itu bukan harapan pemimpin kita Yang kedua Ia mempunyai logika Tetapi Ia tidak memiliki hati Dan tidak memiliki kecerdasan intelektual Yang ketiga Itu adalah pemimpin yang mempunyai logika Tapi tidak memiliki hati Dan tidak memiliki pemikiran Maka dari itu Ada tiga hal yang harus kita miliki Dan tiga kata kunci inilah Yang harus menjadi syarat kuat Yang pertama Ia harus bisa memimpin hati nuraninya Yang kedua Ia harus bisa mempunyai logika untuk pemajuan Dan yang ketiga Ia harus memiliki Memiliki keberanian Untuk melaksanakan Tiga hal inilah yang harus kita miliki Dan Dari tiga hal inilah Berdasar Pagi pemimpin yang kita cari Nah Itu saja Belum cukup Menurut saya Ada lagi beberapa Contoh Dan beberapa Contoh yang akan saya beri Tentang para pemimpin Pemimpin pertama Ia independent Tetapi Ia selalu bergantung kepada orang tuanya Dan bergantung kepada lingkungannya Itu sudah pasti Pemimpin itu tidak akan mandiri Pemimpin yang kedua Pemimpin yang Sangat independent Tetapi ia egois Ia harus memiliki keegoisannya Dan itu akan terus menarik dirinya Menarik dirinya Dan itu Itu sangat berbahaya Karena Ia akan selalu memikirkan dirinya Tanpa memikirkan orang lain Pemimpin yang ketiga Pemimpin yang sosial dan independent Pemimpin ini Ini memang sangat sosial Ia memiliki sosialan Dan ia sangat Sangat mempertimbangkan lingkungannya Tetapi Ini belum cukup Walaupun memang sudah bagus Karena Ia pasti akan bergantung Dan tidak dapat mengambil keputusan Serta Pasti banyak kesabuhan Di dalam dirinya Dan pemimpin yang kita harapkan Ada pada Pemimpin keempat ini Pemimpin keempat Itu ia sangat Independent Dan ia Selalu peningkat kepentingan pribadi Seperti Seperti Tanggung jawab Kebersamaan Dan juga Ia memiliki komitmen integritas Dan pemimpin ini memang sudah bagus Tetapi menurut saya Ini belum cukup Ada lagi pemimpin yang paling diperlukan Adalah pemimpin yang kelima Apakah dia Ia bergantung bentuk lingkungan Dan berpegang pada Prinsip-prinsip nilai moral Yang besar teguh Ia selalu pemimpin ini berpegang Teguh kepada kebenaran Dan menjadikan lingkungan yang utama Ini pun perlu Menjadi tujuan Oleh karena itu Pemimpin kelima ini Dicampur dengan tiga kata kunci Itu adalah pemimpin yang kita harapkan Para pemimpin yang cerdas Keberhasilan pemilu Ini sangat bergantung Pada partisipasi warga Pemilu juga Sangat baik Tanpa bergantung Akan berhasil Pemimpin Yang baik dan berkompeten Untuk itu Marilah kita Gunakan suara Dan menjari Gokut Untuk pengajuan negeri Pilihlah calon pemimpin Dengan benar Dan sesuai dengan Keyampilan diri kalian Tanpa dipengaruhi oleh orang lain Oleh karena itu Saudara semua Kita sebagai bangsa Indonesia Carilah calon pemimpin Dan para pembangun-pembangun Bangsa yang hebat Jangan sampai kerja di jalan timur Jawa Barat Pejabat yang ampun Tetapi rakyat yang melarap Sekian pidato dari saya Kurang dan lebihnya saya Mohon maaf Saya Asri Wabila itu Hidmat Lidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh